Kembali di Indonesia Morning Show, dalam penelitikan dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama, KPK mengambil contoh suara dari dua tersangka pemberi suap. Ya, sementara itu pemeriksaan terhadap mantan ketua umum P3 batal dilakukan karena Roma Hurmuzi mengeluh sakit. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengumpulkan sampel suara milik Kakan Wil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik, Muhammad Muhafa Wirahadi. Pengambilan sampel suara dilakukan untuk mendalami penyidikan dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama tahun 2018-2019. Kedua pejabat Kemenak tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, bersama dengan mantan kota umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi. Dua tersangka lain itu sudah datang tadi siang ya, dan kemudian dilakukan pengambilan contoh suara. Jadi penyidik tadi mengambil contoh suara, ini penting bagi kebutuhan proses penyidikan. Untuk proses lebih lanjut misalnya karena ada komunikasi-komunikasi yang bersangkutan dengan pihak lain yang perlu kami dalami, perlu kami verifikasi. Sementara itu pemeriksaan terhadap tersangka Roma Hurmuzi yang telah dijadwalkan Kamis Pagi batal. Lantaran eks-ketua umum P3 tersebut mengeluh sakit. Rencananya pemeriksaan akan dilakukan Jumat ini. Sabtu 16 Maret lalu, KPK menetapkan Roma Hurmuzi sebagai tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Dua tersangka lainnya adalah Pejabat Kemenak Haris Hasanuddin dan Muhammad Muhafawira Hadi. Romi diduga menerima suap sebesar 300 juta rupiah dari kedua tersangka Pejabat Kemenak. Mayfri Shari, Rio Pramasta, melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.